Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Nusantara, A History of Indonesia karangan Bernard H. M. Flecke. Kita sampai di bab lima pedagang dari negeri rendah. Bagian keempat Akhirnya terjadi pertempuran Portugis dan Belanda. Portugis kalah. Giliran Belanda yang akan memegang hak monopoli rempah-rempah. Tahun-tahun 1601 dan 1602 mendatangkan perubahan. Wakil Raja Goa memutuskan untuk memulihkan kekuasaan Portugis di Indonesia. Delapan kapal besar dan 20 kapal kecil di bawah komando Furtado de Mendoza berlayar dari Malaka. Setelah pertempuran-pertempuran kecil pertama dengan Aceh, armada itu menuju Banten. Kebetulan satu armada Belanda di bawah pimpinan Wolfert Harmens terdiri atas tiga kapal besar dan dua kecil sedang mendekati Sumatera dari Barat pada saat yang sama. Seorang pedagang Cina memberitahukan mereka tentang armada Portugis. segera suatu sidang perwira dirapatkan dan keputusan berikut dibuat. Karena kepemilikan atas pelabuhan Banten sangat penting bagi provinsi-provinsi bersatu dan perniagaan mereka, kapal-kapal kita akan menyerang armada Portugis dengan berani. Percaya akan pertolongan Tuhan Maha Kuasa. Begitulah, kelima kapal Belanda itu menyerang 30 kapal Portugis pada hari Natal tahun 1601. Pada tanggal 27 Desember pertempuran itu berulang. Dengan kehilangan dua kapal Portugis terusir dari dermaga Banten. Di kerajaan ini reputasi Belanda kini tertanam. Tapi, dari sudut pandang militer hal itu adalah keberhasilan singkat. Harmens diperintah membeli rempah. bukan menaklukkan kapal Portugis. Dia bergegas ke Maluku dan di situ kapalnya berpencar di antara pulau-pulau. Dengan demikian, Harmens tidak bisa menolong orang Ambon ketika mereka diserang dan kalah total dari kekuatan Furtado. Untuk alasan komersial, Ambon dibiarkan sendiri. Ini memberikan Portugis suatu kesempatan terakhir untuk memulihkan kekuasaan raja mereka. Suatu pergerakan mencapit direncanakan oleh Portugis untuk melawan musuh utama mereka di Maluku, Sultan Ternate. dari Ambon, Furtado berlayar ke utara dan dari Manila, satu armada Spanyol bergerak ke selatan. Tapi, serangan bersama ini gagal total karena pasukan Portugis terlalu lelah dan patah semangat. Dengan kecewa, Furtado pulang ke Malaka. Dari situ, Portugis mencoba menaklukkan benteng pertahanan utama musuh bebuyutan mereka, Sultan Johor. Di sini, mereka juga tiba terlambat sekali karena armada Belanda memaksa mereka pulang kandang. Suatu serangan balasan tampaknya akan terjadi. Sultan Ternate kini sekutu Belanda lebih kuat dari sebelumnya. Orang Banda menyerahkan monopoli perdagangan rempah kepada para pedagang Belanda yang persaingan internalnya berhenti ketika pada Maret tahun 1602 Company Hindia Timur Bersatu atau Verenigde Ous Indese Kompakni atau VOC dibentuk dan diserahi monopoli atas segala perniagaan di Asia dari Parlemen Belanda atau Staten General. Sahabat yang budiman, jadi sebelumnya kapal perdagangan Belanda yang datang ke Nusantara adalah bermacam-macam perusahaan. Namun sejak Parlemen Belanda atau Staten General membentuk VOC pada Maret 1602 maka kebijakan perdagangan mereka menjadi satu. Kita lanjutkan sahabat, konstitusi dan organisasi keuangan VOC lebih termasuk dalam sejarah Belanda ketimbang Indonesia. Modal sebesar 6,5 gulden dikumpulkan dan suatu dewan dengan 17 direktur dibentuk. Perlu 8 tahun sebelum dewan direktur itu menunjuk seorang gubernur jeneral yang akan memerintah atas nama mereka di Indonesia. Perusahaan baru itu mengambil alih semua pabrik yang telah didirikan oleh pendahulu-pendahulunya. Pabrik-pabrik itu ada di Banda Ternate Gersik atau sebelah utara Surabaya Patani atau Pantai Utara Semenanjung Malaya di Aceh Johor dan Banten Perusahaan baru itu langsung diperlengkapi dengan 14 kapal untuk pelayaran ke Asia Tenggara. Pada tahun berikutnya 13 kapal meninggalkan Belanda sementara hanya 2 kapal dari ekspedisi sebelumnya kembali. 38 kapal diperlengkapi dalam 3 tahun. Kapal-kapal bersenjata berat yang kuat ini tidak dimaksudkan hanya untuk berniaga. Piagam VOC memberikan kekuasaan penuh kepada korporasi ini untuk bertindak mewakili Parlemen Belanda dan untuk memanfaatkan semua hak kedaulatan. Para direktur memerintahkan laksamana Van der Hagen yang mengomandani ekspedisi kedua yang terdiri atas 13 kapal untuk menyerang Portugis di semua benteng pertahanan mereka di Mozambik di Afrika Goa di India Malaka di Asia dan untuk membalas serangan atas sekutu Belanda yakni Ambon. Serangan balasan itu ternyata sangat berhasil. Portugis terusir dari Johor. Armada utama di bawah komando pribadi Van der Hagen muncul di Ambon. Di situ sangat mengherankan buat laksamana Belanda itu. Benteng Portugis menyerah tanpa satu tembakan pun. Pada tahun yang sama benteng Portugis di pulau Tidore jatuh. Portugis mencoba mencari bantuan dari pedagang Inggris. Bahkan sampai menjanjikan cadangan rempah mereka sebagai penukar mesiu dan amunisi tapi gagal. Penaklukan benteng Ambon memberi VOC hak milik teritorial pertama di Kepulauan Indonesia Pada Februari tahun 1605 Laksamana Van der Hagen menyepakati perjanjian dengan semua desa di Ambon baik yang Islam maupun Kristen disitu desa-desa ini mengakui kedaulatan Parlemen Belanda sebagai negara atasan Monopoli dagang tentu saja termasuk dalam perjanjian Suatu klausul menakjubkan menjanjikan kebebasan beragama kepada semua orang Muslim Katolik dan Protestan Sayang janji ini hanya dipegang selama beberapa bulan Tahun berikutnya gempuran tersebut dilanjutkan dengan serangan terhadap Malaka suatu perjanjian dibuat dengan Sultan Johor yang menghasilkan suatu persekutuan ofensif dan defensif serta monopoli dagang berdasarkan isi perjanjian ini kalau kota Malaka ditaklukkan ia akan menjadi milik kompeni Belanda tapi serangan itu dipatahkan dan Malaka terus menjadi milik Portugis sampai 35 tahun lagi keyakinan Sultan Johor terhadap sekutu Belandanya melemah tapi ini cuma perkara kecil dibandingkan bencana yang menimpa kekuatan Belanda di Maluku dimana armada Spanyol dari Filipina menghancurkan kekuasaan Sultan Ternate dan menaklukkan pos-pos dagang Belanda begitulah perang terjadi diantara bangsa-bangsa Eropa di Kepulauan Indonesia tanpa hasil jelas seluruh wilayah itu telah memasuki periode transisi yang akan menentukan nasib masa depan orang Indonesia sampai disini dulu sahabat video selanjutnya adalah mengenai Sultan Agung dan Jan Peter Zunkun Gubernur General VOC pertama di Indonesia Sampai 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 selamat menikmati